Sesuai janji kita bahwa kita akan melaporkan kegiatan tentang dana kampanye ini secara periodik tiap bulan menjadi pilar utama. Dan ini adalah komitmen kita dan transparansi adalah pilar, salah satu pilar terpenting dari Prabowo Sandi dan... ...dan berapa bulanan saya langsung aja ya ke pokok materi, nanti pasti akan ditambahkan oleh Pak Sandi sendiri dan Pak Derman. Baik, saya akan mulai dengan data terakhir per hari ini, yaitu penerimaan dana kampanye BPN. Saat ini di posisi 41,9 miliar, itu dari 31,7 bulan lalu, yaitu kenaikannya kira-kira 24 persen lah. Jadi memang ada kenaikan. Nah, dari segi breakdown-nya, paling besar tetap adalah Pak Sandi sendiri di angka 28,5 miliar dalam bentuk uang. Berikutnya adalah dari Pak Prabowo, dan ini bisa dibagi dua, bentuk uang dan bentuk jasa. Totalnya adalah 12 miliar. Selainnya, ada sumbangan dari Merindra, dalam hal ini adalah buku, sebenarnya buku Paradox Indonesia, dan beberapa logistik. Perorangan ada sekitar 10 juta, dari kelompok ada sekitar 27,5 juta. Itu dari segi penerimaan, teman-teman sekalian. Yang mungkin lebih penting lagi adalah pengeluaran. Pengeluaran adalah menurut kami bukti dari transparansi Pak Prabowo dan Pak Sandi. Ini yang saya, yang kita terus-teruskan diingatkan di kebenaraan dari Pak Prabowo dan Pak Sandi adalah transparansi. Transparansi, makanya kami di sini setiap bulan untuk menjelaskan ini uang masuk dan uang keluar kira-kira dipakai untuk apa. Dalam hal ini, pengeluaran dana kampanye saat ini adalah 34,5 miliar. Kenaikannya cukup signifikan dari 16,9 miliar. Dan ini jelas dari pergerakan kampanye dan sebagainya. Yang paling besar adalah kegiatan lain. Nah ini bahasanya kok, bahasanya aneh kegiatan lain. Dan mungkin teman-teman wartawan bulan lalu, waktu kami menjelaskan, Pak Sandi juga sudah menjelaskan, ini adalah akun dari KPU. Nanti saya akan jelaskan lagi, kegiatan lain itu sebetulnya hal-hal yang sangat strategis, betulnya. Kegiatan lain itu 21,6 miliar, hampir 70 persen itu di kegiatan lain. Selainnya ada pertemuan terbatas, ada tatap muka dari paslon, iklan media, bahan kampanye, pembelian peralatan, dan lain-lain. Saya rasa teman-teman wartawan kita bisa bagikan di jangnya nanti. Mengenai kegiatan lain tersebut. Kegiatan lain yang paling besar dari pengeluaran tadi, di angka 21,6 miliar tadi adalah teritori dan jaringan. Dan ini hubungannya dengan, sebenarnya dengan kampanye, teman-teman sekalian. Contohnya adalah penguatan posko-posko, kegiatan relawan, dan sebagainya. Angka itu sekitar 67,6 persen itu di angka 14,6 miliar kami keluarkan selama sebulan. Selainnya adalah media center. Dalam hal ini 4,5 miliar, sekitar 21,2 persen. Berikutnya adalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini adalah gerakan emas. Gerakan emas itu macam-macam lah. Cuman intinya salah satunya adalah minum susu dan sebagainya. Gerakan emas itu di angka 2,4 miliar, sekitar 11,1 persen. Selainnya adalah medsos. Di angka 9,1 juta.